Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Kali ini kebakaran terjadi di Kelurahan Teluk Nilau sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat Jumat pagi. Setidaknya 6 unit rumah ludes di Lahab Sijago Merah. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir yang berhasil diabadikan warga saat kebakaran melandati Kelurahan Teluk Nilau. Dari video tersebut terlihat api begitu cepat menyambar sehingga terlihat kepanikan warga sekitar, yang mana lokasi kebakaran tersebut merupakan lokasi padat penduduk. Selain itu, rata-rata bangunan rumah semi dan non-permanen sehingga membuat begitu cepat menjalan. Dalam kesempatan ini, Kepala Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Iswardi menjelaskan pihaknya mendapat laporan sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dari warga sekitar yang mana lokasi tersebut tidak berada di kota Kuala Tunggal. Setidaknya 20 personil damkar diterjunkan dan 1 unit mobil damkar dan 2 unit tangki motor khusus tembay di Teluk Nilau. Sementara untuk penyebab sendiri masih belum diketahui sebab masih didalami oleh penyidik kepolisian setempat. Saya mendengar laporan petugas pemadam kebakaran di pos Teluk Nilau langsung meluncur ke lokasi melakukan pemadaman. Mereka berjiwaku dengan masyarakat dibantu TNI Polri untuk melakukan pemadaman. Insya Allah, api dapat dikuasai sekitar lebih kurang 1,5 jam. Adapun kerugian, dapat rumah yang terbakar dan 21 jiwa. Dengan kejadian tersebut, Iswardi berharap bagi masyarakat ketika meninggalkan rumah untuk tetap waspada dan pastikan listrik dan kompor dalam keadaan mati. Sebab dengan demikian dapat mencegah kebakaran terjadi, sebab musibah dapat terjadi menimpa kepada siapapun tinggal kita untuk berwaspada dunia. Surya Kurnia One Check TV melaporkan.